selamat menikmati Oke, jadi efek secara langsungnya kita gak bisa jawab ya tapi terhadap penggunaan tempat tidur di rumah sakit memang satu minggu terakhir menurun jadi bor kita kalau bulan kemarin itu 80 sekarang sudah di 60an kalau kemarin bulan kemarin itu semua bed terisi penuh saat ini hari ini dari 55 bed yang tersedia sekarang ada 015 bed jadi sekitar 25% berkurang biasanya kan dulu minggu kemarin itu penuh terus sekarang kita terisi saat ini hari ini 34 bed hari ini terisi 34 bed dari 55 bed 4 bed ICU terisi 2 masih 02 ICU khusus covid ya nah terus kemudian dok sumbangan kematian itu dok apakah juga ikut turun atau bagaimana dok kalau kematian sih kita gak bisa datanya gak bisa kita pastikan ya tapi memang sekarang berkurang tapi kan bisa jadi seiring dengan berkurangnya pasien gitu karena kan sebenarnya pasien yang datang kan belum bisa kita gambarkan karena kita hanya melihat dari keterpakaian tempat tidur gitu kalau sekarang biasanya penuh sekarang berkurang masih kosong sekitar 14 tempat tidur gitu angka kematian memang berkurang juga ya terus dok ini kan yang mulai tingginya itu kan di masa bulan Juni Juli ya nah kemudian terjadi menurunannya itu apakah di masa-masa pertengahan Juli atau memang di pekan terakhir atau bagaimana dok satu minggu terakhir di akhir-akhir bulan Juli satu minggu terakhir terasa sudah mulai tidak penuh lagi tidak ngantri-ngantri banget lagi penerimaan berapa dok perharinya dok biasanya pas penurunan itu dari sebelumnya berapa data itu saya kurang tahu karena itu di IGD ya yang saya ada datanya data yang tempat tidur terpakai di COVID jadi kalau sebelum itu penuh terus 55 tempat tidur sekarang 34 tempat tidur masih kosong artinya sudah tidak lagi menggunakan sistem waiting list ya sekarang ya karena udah terjadi penurunan harusnya sih iya dok kalau boleh tahu kategori dari pasien yang masuk selama ini banyak digandrumnya oleh lansia dengan comorbid atau memang umum kategori usianya oke kalau usia sebenarnya ada yang unik ya banyak nakas juga banyak nakas tapi memang lagi terata-rata kita utamakan pastikan yang yang lansia lebih berat karena sebenarnya ringan sedang itu kan tidak hospitalize bukan di rumah sakit itu pasti lebih banyak pasien yang sudah lebih usia sudah tua dan punya comorbid karena itu yang pasti diutamakan untuk di rumah sakit kalau ringan OTG ringan sampai-sampai ringan kan itu isolasi mandiri itu saat ini masih didominasi dengan lansia nih dok disini iya orang tua lah oke dan punya comorbid ada juga sih yang muda punya comorbid siap jangan lupa subscribe ya di Indonesia ngerti istri terimak